Intro Untuk kategori Non-Subsidized Fertilizer Bronze Champion NPK Mutiara P.K. Mutiara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Alan Wahyudi di Jelajah Tani Di episode sebelumnya saya berkunjung ke daerah Pakai Kumbuh Yaitu untuk melihat-lihat kebundurian Bapak Ikerismen Kemudian saya berjalan lagi ke Sumatera Barat daerah Kabupaten Sijunjung Saya membahas tentang pembibitan kelapa sawit perinurseri dan juga mainurseri di tempatnya Mas Budi Syaputra Masih di Sumatera Barat Sahabat Mutiara di Indonesia Kita melihat di sekeliling ini ada kopi Mas Kopi ini sangat digandungi oleh anak muda-anak muda zaman sekarang Ataupun yang sudah tua juga kopinya ngopi Nah di episode ini saya berkunjung ke kebun kopi milik teman saya juga Beliau juga pendamping penyuluh pertanian di Kabupaten Solo Selatan Dia juga pendamping masalah kopi Arabika disini Yuk kita ikuti saya Saya akan lihat-lihat apa yang bisa dieksplore disini tentang kopi Karena sekarang ini zaman-jamannya kopi Rasanya segerat bikin kita energi kita lebih semangat lagi Halo selamat datang di channel youtube kami MPK Mutiara TV Di channel ini Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian Khususnya nutrisi tanaman Tonton video-video kami Jangan lupa like video kami Subscribe dan untung tanda loncengnya Untuk terus mendapat update dari kami Terima kasih telah menonton video-video kami Terima kasih telah menonton video-video kami Ini penggeringan kopi Kita akan berjumpa dengan Bapak Aang Kurniawan Halo Pak Halo Mas Alan Gimana kabarnya Pak Sehat Alhamdulillah sehat Ini lagi ngapain ini Pak Ini lagi meriksa-meriksa biji kopi ini Biji kopi ya Buah cherry kopi Oh cherry kopi ya Kok diberiksa biji kopi ini Kalau saya itu sukanya minum kopi ya sudah Minum di kedai-kedai kopi itu Jadi prosesnya susah ya Susah ya di Pak Aang ya Iya Ini kita dari cherry kopi ini Kalau di petani namanya ini cherry Jadi yang bagus cherrynya itu yang seperti ini nih Mas Alan Oh itu ya Yang merah Yang merah ya ini sahabat Mutiara yang merah Mantap ini Yang seperti ini kurang bagus Kurang bagus yang hijau ya Berarti matiknya kurang apa ya Matang ya Pak Aang ya Oke Jadi dari sini kita bisa melihat Bagaimana proses panen petani ini perlu diperbaiki lagi Oh gitu Proses panen perbaiki lagi Supaya kualitasnya lebih Bagus ya Iya Jadi ini Mas Aang ini memang ini kopi ini ya Ini dari kemun sendiri atau bagaimana ini Jadi di Kabupaten Solo Selatan ini Ada Gunung Kerinci namanya Oh Gunung Kerinci ya Yang sebalik sana itu punya Kabupaten Kerinci Yang sebalik sini punya Kabupaten Solo Selatan Wah ada dua yang punya ya Jadi kopi Arabica ini bisa tumbuh bagus Kemudian antara seribu sampai seribu enam ratus Wah seribu sampai seribu enam ratus meter di atas merupakan laut ya Itu cocok untuk kopi Arabica Arabica Oke mantap mantap Jadi Mas Aang ini kan udah mendampingi usaha kopi ini Apa namanya usaha kopi ini Pak Ini punya usaha kopi namanya UKM Camintoran Oh UKM Camintoran di Kabupaten Solo Selatan Masih Sumatera Barat Ada berbagai macam olahan dan pemilik UKM-UKM yang banyak Oh itu Satunya UKM Camintoran Ada juga usaha UKM pemuda sejahtera Oh pemuda sejahtera Jadi Mas Aang ini selain penyuluh pertanian lapangan dari BPP mana ini Pak Ini BPP Kecamatan Sangir BPP Kecamatan Sangir juga mendampingi UKM Kopi ini ya Karena UKM ini sangat dikembangkan di Indonesia untuk menupang pendustrian ekonomi pribadi Atau juga pendidikan masyarakat juga ya Bagus juga Ini ngomong-ngomong Mas Aang ini Varitas apa yang ditanam disini? Rata-rata Solo Selatan ini Kalau Solo Selatan varitasnya Kalau dilihat dari yang ditanam sekarang itu Ada 2 varitas yang banyak Pertama itu varitas Andung Sari Andung Sari Ren namanya Andung Sari Yang kedua itu varitas Sigara Rutang Sigara Rutang Oh iya ya Dari Medan ini Dari Medan ya Jadi 2 Variitas yang paling banyak Paling banyak ditanam disini ya Terus sudah bertanam kopi ini Sejak kapan mas Aang ini? Masyarakat sini ini Kalau kopi Arabica ini Sejak tahun awal tahun 2001 Oh 2001 Tahun 2011 Udah lama sekali ya Udah lama sekali Udah belanam kopi sini mas Aang ya Nah kalau kopi robustannya udah lama Udah lama ya Udah ada zaman Belanda dulu Oh zaman Belanda ya Udah zaman Belanda Saya belum lahir itu masa Aang Ya sama gitu Oh itu ya Jadi memang Sejak tahun 2012 kok Memang kopinya akhir-akhir ini Banyak diminati masyarakat Indonesia juga Banyak suka usaha Terang minum kopi kan ini Kenapa sih Kok milih nanam kopi Kok enggak Nanam kelapa sawit Karet Ataupun Nanam-nanam lagi Hitsnya sekarang durian Kenapa harus nanam kopi Ya betul sekali tuh Mas Aang Jadi mengapa kita tidak menanam durian Atau menanam Tanam-tanam yang lain Atau sawit Atau bagaimana Karena kopi arabica ini Dia di ketinggian 1000-1600 Oh Jadi kalau Kena nanam yang lain Kurang-kurang cocok Kurang cocok ya Karena ketinggian itu Cocoknya untuk kopi arabica ini Nah sekarang Di harga Cerinya Sekitar Harga 9 ribuan 9 ribuan 9 ribu Cerinya Petik di lapangan Petik merah Terimbang Satu kilunya itu 9 ribu Wah alhamdulillah Ini ngomong-ngomong nih Hasil daripada UKM Cam Camintoran ini Salah satunya Camintoran ini UKM Dan lain Yang kita pasangnya Disini ada Camintoran Sahabat Menteri Indonesia Jadi Usaha ini Biji kopinya Rosbinnya itu Dijual di seluruh Sumatera Barat Atau ada yang Dibawa ke Misalnya ke Luar negeri Yang salah satu UKM Di Sulawak Selatan ini UKM Camintoran Ini termasuk UKM Yang bisa dikatakan Yang besar lah Di Sulawak Selatan Karena Disamping dia Berproduksi banyak Kemudian Hasilnya itu Bisa Dilihat Dia menjualnya Oh gitu menjualnya ya Menjual green beannya Green beannya ya Green bean lah Itu dia Di Di Kota-kota besar Di Jogja Di Medan Di Sampai ke Papua Papua ya Green bean daripada Camintoran ini ya Luar biasa Sudah Seluruh Indonesia lah Penyebaran green bean ini UKM yang susah Saya bilang ya Bisa melempar ke Daerah-daerah lain Ini motivasi Bukan yang lainnya Kalau luar negeri belum ya Ke luar negeri sudah juga Sudah juga ya Luar negeri sudah juga Tapi kita masih nebeng Explornya ke Medan Oh ke Medan ya Oh gitu Jadi memang Prosesnya luar biasa Kalau untuk Sumatera Barat Sudah oke lah Sudah terkenal Ini Kita sudah Lenggak hasil Ini kan hasil Dari kopi Supaya kualitasnya bagus Ini kan Nanaman kopi Kalau saya lihat itu Kalau tidak dipangkas Gondrong Kita rambut kita ini Gondrong Gondrong kurang menarik Jadi Apakah perlu dipangkas Ini kita kebudidaya Masalahnya Kebudidaya itu Kalau kopi Tidak hanya kopi Arabica Kopi Robusta Sebenarnya Perlu perawatan yang bagus Bagus ya Dari awal Kita Melihat lokasi Melihat ketinggiannya Dari syarat Syarat tumbuh tanaman itu Kita harus perhatikan juga Karena kopi Arabica ini Misalnya syaratnya Harus di atas 1000-1500 Mengapa Itu cocok untuk Arabica Karena itu yang Paling enak dirasakan Peminatnya Jadi faktor pemangkasan Juga perlu masaknya Perlu faktor pemangkasan Pengalaman dalam Pemangkasnya masak Ya Jadi pemangkasan kopi ini Dia perlu dipangkas Yang pertama Pemangkasan kopi Arabica ini Dia Di ketinggian antara 80 cm Atau sampai 150 cm 150 cm ya Tergantung bagaimana nanti dia Memudahkan dia panen Mudahkan dalam panen ya Memudahkan panen Terus sirkulasi udaranya itu lancar Terus Hama penyakit pun akan kurang Mudah perawatannya Kemudian Bisa Tumbuhnya sampai Lebih tahan lama Oh lebih tahan lama Maksudnya panennya pun Bisa Berkualitas dia Kan ngomong-ngomong Di mana Supaya panen ini Kita terjaga kualitasnya Mas Ang Coba di Trik-triknya Supaya Setelah kita panen Kualitas kopi ini Tetap terjaga Triknya seperti apa Triknya seperti ini Mas Alan Di kopi ini Kopi Arabica ini Atau kopi Robusta 60% itu Kualitasnya tergantung Di lapangan 30% Di pengolahan Pengolahan ya 30% lagi Itu di Bagaimana cara menyeduhnya Menyeduh Kalau di Arabica ini Bisa Dia berbuah lagi Di dompol yang sama Itu 2-3 kali Bisa berbuah lagi Berbuah lagi ya Dengan Cara panennya Di petik Oh di petik Jangan sampai dia Apa ya Terbawa Apa dia ini Tangkainya Jadi sahabat Mutiara Ini Kalau kita panen kopi Jangan Terbawa Tangkainya Jadi Ini dibuka Gini mas Ang Ya Di petik Seperti itu seharusnya Mengapa harus Seperti itu Supaya nanti Bisa tumbuh lagi Turbus-turbus Turbus baru ya Seperti itu masalah Oh intinya Seperti itu Jadi 60% itu di lapangan Ya Terus di pengolahnya Gimana Petik merah Mengangas petik merah Jangan Petani beranggapan Bahwa petik merah itu Lebih ringan dari petik hijau Oh gitu ya Sebenarnya petik merah ini Lebih berat dia Dibanding 1 kilo petik merah Dibandingkan 1 kilo petik Apa Sepuluh butir Sepuluh butir Merah ini Sepuluh butir hijau Itu lebih berat Yang merah ini Yang merah ya Kandungannya Beratnya Beratnya ya Kemudian Kalau petik hijau itu Dia akan rusak Dompolan Dompolan Apa nya Dompolan buahnya Dompolan buahnya ya Dan nanti Dia gak mampu lagi Berbuah Dibuah kopinya ya Ya Memang luar biasa Kemudian setelah petik itu Bawa ke Gudang Ke gudang Dibang Minimal 6 jam Atau 5 jam Setelah itu Baru diproses Jangan sampai Dia menunggu Terjadi fermentasi Tergantung bagaimana Dia olahannya Olahannya Ya Olahan kopinya ya Ada olahan natural Ini natural Natural ya Natural Natural ini ya Kalau natural ini Ya petik di kebun Terus di Rambang Rambang Dimasukkan dalam air Yang mengapung itu dibuang Oh yang mengapung dibuang ya Yang terendam Itu yang bagus-bagus Itu baru di Dijemur di para-para ini Oh gitu ya Yang kualitasnya bagus Sarannya harus petik merah Oh sarannya harus petik merah ya Hadus sudah Masak ya Sempurna Sempurna Jadi sudah matang Petik merah Jadi sahabat mutiara Di Indonesia memang Dalam mencapai Kita minum kopi Ini prosesnya Sangat luar biasa Sekali Mulai di lapangan Budidain Sampai juga Pengolahannya pun Susah ya Tinggal enak kita minum Enak kopi kan Kita lanjut pengolahannya Terus apalagi pengolahannya Supaya kualitasnya Tetap terjaga Yang pertama tadi Ada pengolahan Secara natural Natural ini sebenarnya Dikenal Luas sama masyarakat kita Ini proses yang paling lama Di tingkat petani Oh iya Kakek-kakek kita dulu Terkenal nih Natural lah Yang disering Dibur-jemur di luar Di tempat jalan-jalan Itu kan ya Apa dia Natural semua Natural semua ya Nah ini yang paling Dikenal sama petani Proses natural Kemudian Prosesnya itu harus Di atas ini Di atas parah-parah Di atas parah-parah ya Jangan sampai dia Menempel di apa Di tanah Di tanah ya Kalau nembal di tanah Pake terpal Oh iya Dibersih dia Dibersih ya Itu karena Kopi ini Dia menyerap semua bau Menyerap semua bau Menyerap bau dia Sehingga nanti Dikawatirkan Bahwa yang di luar Dari kualitas kopi ini Terbau Terbawa oleh kopi ini Nanti kualitas Dari customer-customer kita Akan mencoba dia Pesanan kita yang kemarin Kok gak sama Baunya ya Oh iya bener juga Kualitas terjauh gitu ya Jadi memang Harus di atas parah-parah Seperti ini Natural ya Selain natural Apalagi masang Proses Supaya Kualitasnya tetap terjaga Kalau kita minum Aroma kopi Terasa Enaknya juga Terasa gitu Ada satu lagi Proses natural Yang ujung sana Proses honey Nanti kita lihat Honey ya Sahabat mutiara Di Indonesia Ada natural Ada honey Full wash Ada Semi wash Semi wash Oh gitu ya Sip 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 Ada prosesnya Ini termasuk Proses Kering Kering ya Kering 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 ya Kering Metihara harupannya Untuk Proses pengkopi Susah juga Dari perawatannya Membutuhkan Extra Hati-hati Supaya Rasa Dan juga Aroma kopi Ini tetap Terjaga Kan gitu Jadi sangat Luar biasa Ini ngomong-ngomongkan Nutrisi juga penting Sahabat mutiara Gimana masang Ceritakan tentang Nutrisi Pemupukan Dari awal Sampai Panen Kopi ini Oke masalan Benar Katakan masalan tadi Makanan Atau nutrisi Terhadap kopi Ini sangat penting Pertama Untuk memenuhi Kebutuhan Satu biji kopi Ini Sudah butuh Tenaga Tenaga Salah satunya Makanan Makanannya Jadi makanan Tadi itu Dari Dari pupuk Kimia Dan pupuk Organik Perlu juga organik Perlu juga Organik juga Semua tanamannya Termasuk Dari pupuk Kimia Tadi Dalam satu tahun Kita pupuk Dua kali Dua kali ya Kalau yang tempat Masa Ang ini ya Dua kali pemupukannya Kalau masa Vegetatifnya Kita beri pupuk Termasuk pupuk MBK Mutiara MBK Mutiara Yang 16-16 Masa Ang Oh benar Yang komposisi lengkap Vegetatif Sip Betul itu Masa Ang Pasti generatif Yang generatif Kita pupuk Termasuk Yang kanyang tinggi Oh kanyang tinggi Supaya terjaga Dari aroma Rasa ini Dan bobot kopi Masa Ang Ya betul Memang Pemupukan Penting juga Masa Ang Sangat penting ini Karena nanti Ditakutkan Setelah dia berbuah Ada Namanya Kalau di kopi itu Bering Bering Dia akan berbuah Banyak Karena makanan Yang tidak ada Dia butuh makanan Karena makanan Yang tidak ada Dia bisa mati Oh bisa mati juga Setelah dipetik semua Bisa mati Karena makanan Yang tidak ada Makannya tidak ada Ya benar Luar biasa Oke kita jalan Berjalan kita Lihat Lihat Pengalaman kopi ini Ini selama Kita Pandemi ini Bagaimana Bisnis kopi Masa Ang Pandemi ini Berpengaruh juga Terhadap penjualan kopi Karena kita sama-sama Tahu Pandemi ini Sangat Sangat berpengaruh Terhadap Perekonomian Termasuknya dampaknya Terhadap kopi ini Tapi akhir-akhir ini Sudah mulai Agak bagus Masalahnya Pasaran bagus ya Ini ngomong Yang Honey-Honey ini Mas Ang Ini tadi ya Ini jelas kan Ini yang tadi Yang dikupas Ini tidak dikupas Kembali ke pengolahan Tadi Sahabat Mutiara Disuruh 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 Masalah Yang pengolahan ini Ini proses Honey Ini Proses Dari Petik Dari Kebun Petik Merah Gak lupa Petik Merah Oh gitu ya Sampai hijau yang terbawa Petik Merah Kemudian Digiling 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 ini Kemudian dibuang kulitnya Tadi terpisah antara kulit sama Bicinya Iya Benar Itu Masih Berlendir-lendir Itu langsung dijemur Oh Di jemur Ini 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 Atau dikenal juga Dengan proses Madu Madu Lengket Getahnya lengket Di sini Aroma madu 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 dia Lebih ke madu Karena manis Madu itu Masa manis ya Ini berapa lama Dibikin kayak Mas Ang Sampai Satu bulan Sekitar Ring antara 26 sampai 27 hari Sampai kadar air Batasnya 12% Oh Iya Sampai batas 12% Oh Perlus Prospek Ini ada Ini Mas Ang Ini Oh Ini ya Kopi Arabica Camintoran Mas Ini Coba ceritakan UKM Camintoran Mas Ang Ini Ini daripada Sahabat Mutiara Di Indonesia Ini adalah Produk dari UKM Camintoran Ini sudah dibikin Kemasannya bagus Rasanya tentu Bausa udah ngerasakan Di atas Tadi Enak Kopinya ini Camintoran Coba ceritakan Camintoran Ini kopi Selatan Mas Ang Ini UKM UKM Camintoran Ini salah satu Kopi Yang ada Di Sulawesi Selatan Sebenarnya masih banyak UKM Ini salah satunya Ini salah satunya UKM Camintoran Ada juga UKM Pemuda Sejatera Ini salah satunya Kopi Camintoran Ini Dia Berproduksi juga Dari kebun Yang ada di Kebun Camintoran Camintoran itu adalah Lereng yang ada di Bukit Gunung Kerinci Mengambil Camintoran Karena kopinya Diambil dari Kebun-kebun Camintoran Oh Camintoran itu Oh iya luar biasa Ini Terbentulah dengan Nama kopi Camintoran Ini jual kemana aja Mas Ang Camintoran Ini udah Udah banyak nih Udah Di toko-toko Kedai Udah ada ya Tinggal Lihat ada di toko-toko Kedai-kedai Di terdekat Solok Selatan Sudah ada ya Solok Selatan Sumatera Barat Ini salah satu Kopi yang Enak juga Solok Selatan Kan diceritakan Mas Ang Ketiganya cocok Arabica Dan juga Rasanya tentunya Ini Ini ngomong-ngomong Mas Ang Udah 10 tahun menggeluti Mendampingi Seorang penyelur pertanian Mendampingi UKM-UKM Kopi Dalam juta Sukses ini Jadi Berkembang Banyak UKM-UKM di Solok Selatan Ini Ini ngomong-ngomong Prospek ke depan Kopi Di Indonesia Ini gimana Mas Ang Coba ceritakan Ini kalau kita bicara Prospek ke depannya Mas Alan Ini sangat cerah sekali Untuk kopi Arabica Cerah Suasana Sekar Hari ini Alhamdulillah Alhamdulillah Mamin Amin Ya Rabbal Alhamdulillah Secara Harga Green Bean Sekarang Mudah-mudahan Bertahan Sekarang Tertinggi di Indonesia Harga Green Bean Jadi Kalau bicara Masalah Prospek ke depan Sebenarnya Di Indonesia Ini Memenuhi Kopi Dunia Cuma 7% Seluruh Dari Aceh Sampai Papua Digabungkan Jadi satu Kopinya Cuma Bisa memenuhi Cuma 7% Indonesia Ini Jadi Prospek ke depan Sangat luar biasa Luar biasa Arabica Jadi jangan ragu Kita untuk menanam Kopi Arabica ini Karena Permintaannya Sangat besar Sangat besar Luar biasa Ini Mas Ang Lahir ini Pesan-pesan Ke Sahabat Mutiara Di seluruh Indonesia Untuk mencari Menanam Kopi Gimana Supaya Dari budidaya Sampai Daripada Pengolahan Hasilnya Rasa Dan aroma Saat Disuduh Kita Ini Rasanya Terjaga Coba Kenapa Usaha Kopi Ini Mungkin Pesan terakhir Ini Kalau budidaya Kopi Jangan Lupa Pertama Kita harus Tanamkan Niat Niat Kita Rawat Kalau kopi Tanamkan Tidak Bisa Bicara Tidak 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 Bagaimana Bagaimana Kita Menjaga Kualitas Kualitas 60% Dari Kualitas Kopi Ini Tergantung Dari Tingkat Kebun Petan Petan Itu Yang pertama Kemudian Bagaimana Kita Menjaga Kualitas Bagaimana Menjaga Panen Yang Baik Dan Benar Apa Yang Kita Lakukan Kita Catat Apa Yang Kita Kita Catat Semua Evaluasi Evaluasi Agar Lebih Bagus Itu Masalah Terima kasih Mas Ang Atas Bincang Bincang Kita Ini Masalah Berkopian Ini Kalau Saya Cuma Minum Kopi Sampai Di Jalan Rupanya Rupanya Susah Biar Tidak Ngantuk Mas Biar Oke Sahabat Mutiara Di Seluruh Bincang Bincang Kita Dengan Mas Angkurnia Salah Satu Pendamping Penyum Pertanian Juga Pendamping UKM Kopi Di Wilayah Padang Aru Atau Kebupaten Selatan Jadi Kesimpulan Dari Episode Ini Yang Pertama Adalah Menanam Kopi Varitas Yang Kita Sesuaikan Dengan Ketinggian Tempatnya Mana Lebih Cocok Arabica Atau Bustak Kemudian Kedua Adalah Proses Daripada Pemberian Nutrisi Bagaimana Di Masa Vegetatif Kita Memberikan Unsur Yang NPK Seimbang Di Masa Generatif Kaliam Yang Tinggi Juga Diberikan Dengan Organik Tadi Yang Tiga Proses Pengolahan Pengolahan Dari Dari Awal Harus Mengikuti Standar Supaya Aroma Rasa Terjaga Sahabat Mutiara Di seluruh Indonesia Oke Sahabat Mutiara Di seluruh Indonesia Jika Jelajah Tani Di Episodio Ini Dirasa Bermanfaat Bagikan Video Ini Sebanyak Banyaknya Di media Sosial Anda Supaya Menjadi Motivasi Kami Kedepannya Untuk Memproduksi Lebih Banyak Lagi Video Video Edukasi Kami Selanjutnya Ikuti Terus Kami Di Media Sosial Ayo Follow Mari kita Tetap Jaya Di Instagram Like Facebook Anda Yang Hobi Yang Suka Nonton Youtube Jangan Lupa Like Video Ini Subscribe Channel NPK Mutiara TV Jangan Lupa Pentung Tanda Lonceng Agar Sahabat Mutiara Tidak Ketinggalan Episode Selanjutnya Oke Stay Healthy Terus Jaga Jarak Jaga Kesehatan Sampai Juga Sampai Jumpa Di Jelajah Tani Episode Selanjutnya Terima kasih Mas Ang Atas Waktunya Kita Ganggu Sebentar Untuk Diskusi Masalah Kopi Sehat Oke Selamat Mutiara Di Wasallam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Season Sampai . . . . . . . . sub indo by broth3rmax